Saat ini pukul 2 siang lewat 2 menit waktu Tehran, seperti apa kondisi terkini di Iran pasca serangan Israel? Kita sudah bergabung bersama Rony Prasetyo Yuliantoro, Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran. Selamat siang untuk Anda di sana Pak, apa kabar? Selamat sore Mas Tifa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Boleh cerita lebih lanjut Pak soal kondisi kota Tehran saat ini selepas serangan dari Israel? Baik, jadi sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa pada hari ini, dini hari, telah terjadi serangan dari pihak Israel Defense Forces ke beberapa tempat di Iran, yaitu di tiga provinsi, yaitu provinsi Tehran, kemudian Huzestan dan Ilham. Dan tentunya berdasarkan bantuan kami, suara dentuman atau ledakan itu mulai terdengar di area Tehran dan sekitarnya pada pukul 2 pagi. Kemudian berlanjut sekitar pukul 4 pagi dan dentuman tersebut sepertinya adalah aktifnya sistem pertahanan udara Iran untuk mencegah serangan tersebut. Sejauh ini di Tehran sendiri tidak ada laporan adanya kerusakan, walaupun serangan tersebut telah mengakibatkan menurut pemerintah Iran, mengakibatkan dua tentara Iran menjadi korban. Oke, sorry saya potong di situ Pak, mohon maaf. Tapi kalau yang Anda baca sejauh ini, setelah serangan itu apakah sudah keluar juga peringatan khusus dari pemerintah Iran untuk warga sekitar? Jadi mengenai pernyataan pemerintah Iran selama ini, baik hari ini maupun sebelumnya yaitu pada awal Oktober kemudian juga April, tidak ada pernyataan dari pemerintah Iran yang terkait dengan serangan ini. Jadi memang tidak ada peringatan apapun dari pemerintah Iran hingga saat ini. Dan sejauh ini selepas serangan tengah malam itu apakah masih berlanjut sampai dengan sekarang? Tidak. Mas Tifa, jadi serangan itu berhenti sekitar menjelang subuh tadi pagi, tidak ada lagi. Dan tentunya ini menjadikan bahwa ada potensi eskalasi konflik tentunya ya, jika nanti Iran melakukan serangan balasan. Dan sejauh mana kemudian pemerintah Indonesia membaca serangan ini, bakal berapa lama dan imbasnya akan seperti apa Pak? Jadi begini Pak Mas Tifa, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa kita sudah siap, terutama jika akan melakukan kontijensi plan untuk warga negara Indonesia di Iran. Saat ini ada sekitar 392 WNI yang tersebar di beberapa kota di Iran, di Teheran, di Kong, Masyad, kemudian Isfahan, dan beberapa kota yang lainnya. Jadi kita melakukan koordinasi dengan pusat, dengan kemlu pusat, dengan beberapa perwakilan terkait, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita akan melakukan suatu kontingensi plan yaitu melakukan evakuasi WNI. Terima kasih telah menonton!